Intro Halo gue Haris Video ini mungkin akan sedikit berbeda dari video-video yang biasa gue buat Karena seperti yang kalian lihat di depan gue gak ada apa-apa Karena gue gak akan nge-review apa-apa pada video kali ini Di video ini gue mau kasih kalian tips cara melakukan initial soap Atau yang biasa disebut dengan in soap versi gue Proses initial soap ini wajib bilang Buat kalian yang memiliki jeans dengan material unsunforized denim Jadi buat kalian yang punya jeans dengan material sunforized denim Atau pre-washed denim Proses initial soap ini gak akan berdampak signifikan buat jeans kalian Atau bahkan gak berdampak apa-apa pada jeans kalian Gimana sih cara tau jeans kalian unsunforized denim atau bukan? Cara paling akurat untuk tau jeans kalian unsunforized atau bukan adalah Tanya ke penjualnya langsung Gue juga sempet beberapa kali ketemu orang dengan kasus Bahwa orang itu baru sadar kalau jeansnya adalah unsunforized denim Setelah digunakan beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan Lalu solusinya gimana pada kasus itu? Menurut gue tetap harus dilakukan initial soap secepatnya Kenapa begitu? Karena sebenernya proses initial soap adalah proses untuk menyusutkan bahan denim unsunforized Jika kalian baru melakukan initial soap setelah sekian lama menggunakan jeans tersebut Gue khawatirnya jeans kalian itu udah terlanjur mencetak bentuk kaki kalian Dan proses initial soap itu dikhawatirkan akan mengubah cetakan jeans kalian terhadap bentuk kaki kalian Yang pada akhirnya mungkin akan bikin jeans kalian yang tadinya udah enak dipake Malah jadi kurang enak dipake karena cetakannya itu bergeser Dan pada akhirnya mungkin berpotensi mengganggu proses pembuatan fading pada jeans kalian juga nantinya Dan tanpa basa-basi lagi langsung aja sih kita masuk ke tips melakukan initial soap versi guanya Sedikit tips tambahan buat kalian, ini gak wajib sih Kalian bisa ngukur beberapa titik pada denim kalian sebelum melakukan initial soap Kayak sekarang gue lagi ngukur waist pada jeans gue Ini lebarnya 16 inci atau 32 inci lah kalau dikali dua kelilingnya Kemudian leg openingnya sekitar 9 inci lebih dikit Jelasnya nanti akan gue tulis Kemudian untuk bagian insim Insim jeans gue ini kurang lebih 37 inci Tujuan dari gue ngukur tiga titik bagian itu adalah gue nanti akan membandingkan hasil sebelum melakukan initial soap yang sekarang ini Dan nanti ukuran tiga titik itu setelah melakukan initial soap Oke kita masuk ke tips melakukan initial soapnya Gue pake wadah seperti ini Wadah baskom berbentuk persegi seperti ini yang kira-kira muat lah buat jeans gue dalam kondisi terlipat buat direndam ke dalam situ Ini gue tuang air, air yang gue tuang sekarang adalah air bersuhu normal Air dari keran air biasa Selanjutnya karena di video ini gue mau melakukan initial soap dengan air hangat Jadi gue udah masak air dan ini akan gue campurkan air panasnya ke air yang barusan gue tuang ke baskomnya Jadi nanti kita mau bikin air hangat Untuk mengetahui hangat yang ideal untuk proses ini kalian bisa ngecek pake tangan kalian sendiri Logikanya kalo suhunya aman untuk kulit tangan kalian harusnya aman juga untuk jeans kalian Perlu diingat proses ini itu bukan untuk merebus jeans kalian Jadi jangan sampe pake air mendidih untuk proses ini Setelah mendapatkan suhu yang pas kalian bisa langsung ambil jeans kalian Di video ini gue pake samurai jeans gue Ada video reviewnya juga buat kalian yang terlik bisa cek channel gue Dan langsung aja ini dimasukin ke dalam baskomnya Pastiin terendam sempurna ya jadi boleh didorong-dorong dikit jeansnya supaya masuk dan terendam sempurna Dan jeans kalian ini pasti akan sedikit mengambang Dan untuk beberapa orang mungkin menyarankan untuk kasih pemberat ke jeans kalian Cuman kalo gue pribadi sih gue gak begitu suka pake pemberat Karena gue khawatir nanti akan ada bekas ditindih gitu pada permukaan jeans gue Jadi gue cenderung lebih suka seperti ini Dan gue diamkan selama 45 menit sampe 1 jam Nanti setelah itu kita mau balik lagi jeansnya Setelah 45 menit sampe 1 jam Seperti yang kalian liat ada bagian yang sedikit rapung Jadi mau gue balik jeansnya supaya terendamnya lebih sempurna Dan tapi airnya ini suhunya sudah sedikit menurun Jadi gue tambahkan air panas lagi Sehingga suhunya kurang lebih hampir sama kayak tadi awal lagi Langkahnya kurang lebih sama seperti yang tadi proses di awal Dan kali ini jeansnya gue rendam dengan cara dibalik Dari yang posisi pertama kali gue lakukan perendaman itu Setelah membalik posisi celananya Biasanya gue tinggalkan celana ini dalam posisi terendam kurang lebih 30 menit lagi Setelah 30 menit kalian udah bisa angkat celana jeans kalian Dan siap untuk dijemur Dan biasanya gak gue peres sih jeans gue Jadi hanya gue tiriskan aja sampe gak ada air yang menggenang lagi di jeans gue Dan ya udah siap dijemur kayak gini Biasanya air yang setelah digunakan untuk melakukan insock Akan warnanya sedikit kehijauan Karena itu adalah adanya indigo yang luntur Jadi kalian gak usah khawatir atau kaget Karena itu adalah hal yang umum terjadi sih Selanjutnya gue mau ngebahas masalah penjemuran setelah melakukan insock Secara teoritis sih secara paling aman dalam melakukan penjemuran jeans kalian Adalah melakukan inside out dulu Yaitu ngebalik celananya dari dalam keluar Kemudian saat penjemurannya juga tidak disarankan untuk terpapar sinar matahari langsung Kenapa begitu? Itu karena dikhawatirkan kalau terpapar sinar matahari langsung Hal ini berpotensi dapat merusak kewarnaan indigo pada permukaan jeans kalian Secara teori cara itu adalah cara paling aman untuk menjemur jeans kalian Tapi kalau cara gue saat menjemurnya mungkin akan sedikit berbeda Dan terserah kalian mau ikutin cara gue atau enggak Itu pilihan kalian Kalau gue biasanya jarang melakukan inside out pada saat menjemur jeans gue Kenapa begitu? Karena jeans-jins yang relatif berat Yang memiliki os-os yang cenderung besar Atau jeans-jins yang tergolong kaku Menurut gue agak susah melakukan inside outnya Dan gue khawatirnya kalau gue melakukan inside out itu Gue menariknya terlalu kenceng dan akan menimbulkan tekukan-tekukan yang enggak gue pengen Selanjutnya masalah terpapar sinar matahari langsung atau tidak Kalau yang biasa gue lakukan sih memang gue selalu menjemur jeans gue Tidak terpapar sinar matahari langsung Tapi perlu diingat jeans itu adalah jeans kalian Jadi balik lagi mau ikutin cara gue atau enggak Itu balik lagi ke keputusan kalian Setelah melakukan initial soak Gue mau mengukur lagi beberapa titik yang sebelumnya udah gue ukur juga sebelum initial soak Buat dibandingkan Titik pertama yaitu waist dari celana jeans gue Celana jeans gue itu sekarang waistnya menjadi 15,5 inci Atau kelilingnya kurang lebih 31 inci jadinya Kemudian untuk bagian leg opening Leg openingnya menjadi 9 inci kurang sedikit Untuk jelasnya akan gue tulis juga nanti Kemudian untuk bagian insim Celana jeans gue ini menyusut bagian insimnya kurang lebih 1 inci Yang dari 37 inci jadi sekitar 36 inci kurang lebih Jadi kurang lebih perbedaan before dan after insoknya seperti ini Sedikit tambahan setelah kalian melakukan proses initial soak Biasanya akan terjadi leg twist Leg twist itu adalah ketika salah satu bagian out sim kalian Atau bagian yang ada selvedge lainnya itu Sedikit bergeser ke arah depan Jadi inter bagian jeans kalian yang ada selvedge nya itu Enggak persis ada di bagian samping kalian Hal itu adalah hal yang umum ditemukan Untuk jeans-jeans Ansan Forest setelah dilakukan initial soak Dan hal itu terjadi karena emang adanya proses penyusutan pada jeansnya Jadi buat kalian yang emang melakukan proses initial soak Dan menemukan hal itu pada jeans kalian Gak usah panik Dan hal itu emang normal terjadi kok pada jeans-jeans Ansan Forest Oke gue rasa sekian aja Tips dari gue soal proses melakukan initial soak versi gue Buat kalian yang pengen berkomentar tentang tips yang gue berikan Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah Dan buat kalian yang punya cara melakukan initial soak versi kalian juga Silahkan tulis di kolom komentar Biar nanti kita sama-sama saling sharing Dan buat kalian yang punya rekomendasi atau ide-ide tentang video apa yang selanjutnya gue buat Silahkan tulis di kolom komentar juga Thank you udah nonton video ini Semoga bermanfaat Gue Hari Sampai jumpa di video-video gue yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya